Intro Hari ini kita akan ngomongin pik yang Yang menurut gue penting untuk dibahas Yaitu First Aid kan First Aid itu kan ada banyak Topiknya sih penting Kitanya gak penting Kan udah gue bilang Kita itu kan taglinenya memberikan Konten tanpa informasi Jan kita kenal dulu Narasumbernya ini siapa? Sebelum pendengar kita ini Melihat Narasumber kita yang mungkin Membuat mereka terpesona Lu mesti kasih dulu narasumber kita ini siapa sebetulnya Asik Jadi Bud Di hari Minggu yang indah ini Iya Kita tuh berhasil mengundang suara bintang tamu Dia dokter Erika Ini adalah kolega gue juga Dia itu dokter umur Menurutnya Fakultas FKUPH Nah Uwe Berarti satu Satu hal ini sama lu sebenernya Satu hal ini sama gue Berarti pasti Kemampuannya sama gue tuh mirip-mirip Karena satu hal mau mater Jadi maksudnya Kemampuan Kecerdasan gue sama dia tuh sama pasti Nanti untuk dia masuk Kita ngobrol enak deh Kalau nanti lu mau lip-grup gak apa-apa Biar gue mau dia aja Biar lebih enak Mirip-mirip Mirip-mirip kok Bud Cuma beda satu kata biasanya Dia mampu Lu gak mampu Oke Jadi Gimana Dokter Erika ini Itu dia berpengalaman Dan Dia adalah seorang Certified Instructor Asik Jadi Dia itu berpengalaman dalam mengajarkan Bantuan-bantuan Penanganan pertama Dan khususnya Itu biasanya adalah Bantuan hidup dasar Bagi orang awam Dan juga Bisa jadi yang Advance Advance itu biasanya Kita lakukan peruntukan Untuk tenaga medis Seperti perawat ataupun dokter Gitu Oke Dan saat ini Eh Yan Gue Nggak Gue Nggak gue penasaran Memang ada ya Instructor yang tidak certified Karena gue Gue penasaran di kedokteran Ketika orang selalu bilang gini Certified Instructor Ada nggak sih orang yang Bisa ngajar Tapi dia nggak certified sebetulnya Gue Oh Ya udah Kalau gitu Terjawab lah Kalau gitu Kita harus jawab lagi Kita harus jawab lagi Oke Daripada kita berlama-lama Gue juga muak Ngeliat dulu Baik kita panggil dulu ya Kita invite dulu Dokter Erika Boleh Boleh Oke Nah Saat ini Dokter Erika tuh Kegiatannya katanya Selain sebagai instructor juga Dia juga Bekerja di salah satu rumah sakit swasta Di Jakarta Malam dong Hai Halo dokter Erika Halo Ya Dokter Dokter Erika Kita ini kan satu rumah mater Sama-semu PH Gimana kalau adrian Gimana kalau adrian kita kick aja Biar kita lebih enak ngobrolnya Maksudnya Loh Yang gini kan Yang lu harus paham bahwa Nggak lu harus paham bahwa Sama rumah mater Punya hubungan yang dekat Sebetulnya Jadi Maksudnya Daripada mengganggu Komunikasi gue sama Leperika Lu lift aja mendingan ya Jadi gue lebih enak lu nikmatnya Dari luar nanti Kan tadi gue udah bilang Gue tau deket Cuma beda satu kata Mampu Nggak mampu Dok Gimana kabarnya dok Baik Baik Dokter sama Mas Budi Aku panggilnya Mas Budi ya Iya Iya Mas Budi Gimana kabarnya Baik Baik juga Baik Dia Budi ini udah lama Nggak pernah dipanggil mas Karena mukanya udah bapak-bapak Aku bingung Salah Eh Bro aja dok Enak kan panggil Gue aja dong Kayaknya lebih muda Maksudnya Siap Gue mudi gitu Oke Boleh Boleh Ingat Ingat umur Bud Bud Ini umur Umur gue nih masih kayak Dua empat Eh dua Dua tiga Alhamdulillah Sekulia gitu loh Sebenernya Iya dong Iya Ya inajalah dok Biar cepet Kasian juga Oke Membahas topik kita yang kali ini Tentang First Aid Dok Bisa ceritain sedikit nggak Apa sih yang bikin dokter Jadi terjun Ke dunia Instructor ini gitu Kecintaannya itu Dari mana asalnya Oke Jadi kalau ditanya Seperti ini Sebenernya tarik balik Dari jaman aku di FK Aku dulu udah suka ngajar sih Jadi dulu aku ikut Organisasi Itu namanya Tim Bantuan Medis Mungkin di beberapa FK Juga ada ya Yang bikin Organisasi serupa Nah itu kita Kegiatannya itu Banyak kasih training-training Untuk Teman-teman semua Jadi kita Kita sama Justru kita ngasih pelatihan Ke teman-teman juga Biasanya sih ke junior-junior gitu Nah itu sebenernya dulu Aku cukup aktif Nah aku terus kemudian Seneng di bidang ini Sebelumnya sempat di rumah sakit juga Kemudian pas Setelah itu aku Apa namanya Sempat berkesempatan juga Untuk jadi instructor certified Nah itu Ternyata aku Cukup Ya bisa dibilang Happy banget sih Ngajar gitu Jadi bisa Passion juga gitu Jadi makanya aku Cukup mendalami bidang ini Dan aku juga ada Concern juga sih Untuk Karena kan kita sama-sama tau ya Di Indonesia kan Mungkin Awarenessnya masyarakat Sama yang namanya Gawat daruratan Atau yang kita bilang Dengan first aid Gimana sih Cara ngasih pertolongan pertama itu Kan masih kurang gitu Jadi aku sih pengen banget sih Dan seneng banget juga Kemarin Bisa dikasih kesempatan Untuk sharing-sharing disini Mungkin Buat teman-teman yang awam Yang banyak juga yang Mungkin punya pertanyaan-pertanyaan Nanti bisa kita bahas juga Gitu Bagus nih Jadi bayangin ya Dokter Erika ini bisa Memberikan banyak banget Apa namanya Memperjelas lah Informasi yang keliru dari Orang-orang yang ngalamin Kondisi gawat-gawat pertama kali Karena seperti kita tahu bahwa Banyak banget dok Bahkan Gue nih Yang Tanda kutip bergaul Dengan dokter Adrian Sekalipun emang mungkin Dia knowledge-nya gak sebenarnya Dokter Erika Sangat paham Bisa Bisa salah Melakukan apa ya Gawat darurat gitu Pada orang-orang terdekat Ini kejadian yang paling Sangat nyata buat gue Ketika bokap gue struk Gue masih ikut Menusuk-menusukkan Jari tangannya Sebetulnya Jadi Itu kan mitosnya Sampai sekarang Masih dipercaya banyak orang Gitu Yang Kadang-kadang Apa ya Kadang-kadang setelah ngobrol sama dokter Adrian Emang gak masuk akal gitu Tapi memang Memang Banyak banget mitos itu Masih tersebar di masyarakat luas Jadi Berarti konten kita hari ini Akan ngomongin Kita akan memperjelas Mempertegas sama pendengar kita Bahwa Eh Kalian tuh salah menangani Sebetulnya untuk kondisi first aid Jadi tolong dengeri dokter Erika Selain dia berpengetahuan Kan juga cantik sebetulnya Jadi Jadi dari knowledge Dari Dari apa Itu Terponomi sebenernya Gitu Terponomi Gue fotong dulu ya Begitu lu bilang Soal lu nusuk-nusuk jari bokap lu gitu Kayaknya gue melihat Dari ekspresi muka dokter Erika Cuma Aduh Gue telanjut bilang Satu alumni lagi Justru ini harus Harus diluruskan ya Yang salah tadi Justru harus diluruskan ya Oke dok Nah Topik pertama kita Ini adalah topik yang Sebenernya paling baik ditunggu nih Paling banyak pertaniannya juga Paling vital Dan Kesalahannya paling fatal Kalau menurut saya ya Itu adalah bantuan hidup dasar Yang kita Jadi bantuan hidup dasar Itu yang kita berikan nih Kalau misalnya ada orang Tiba-tiba henti jantung Atau mungkin Nggak sadar nih Di sekitar kita Kita kan nggak tahu Kondisinya kenapa Nah Gimana dok Opini dan Ya Boleh dibagilah Pengalamannya gitu dok Oke Jadi sebenernya Yang mesti kita perhatiin Itu pertama Kalau kita menemukan Seseorang tiba-tiba Tidak sadar Nah itu kita harus tahu dulu tuh Yang Saya selalu tekankan sih Ke teman-teman semua Itu sebenarnya 3A Prinsip 3A Aman kita Aman kita nih Sebagai penolong Aman korban Sama aman lingkungan Itu yang seringkali lupa Karena Kita seringkali panikan Kita lihat Oh dia nggak sadar nih Langsung buru-buru datang Padahal Kalau kita tidak memastikan itu semua Korbannya justru bisa tambah Karena misalnya kita Buru-buru lari Ternyata misalnya Ada air nih Di sekitar si korban Kita kepleset Jatuh misalnya Korbannya jadi dua Gitu kan Mau nolong Malah jadi korban juga Gitu Atau misalnya Lingkungan Itu tadi saya cerita Lingkungannya tidak aman Atau kitanya tidak aman Gitu kan Nah pasiennya juga Pokoknya 3A ini yang benar-benar Prinsip pertama nih Yang harus kita ingat Gitu Karena Yang saya tekankan sekali Jangan sampai korbannya bertambah Nah setelah 3A Baru tuh boleh kita Berpikir untuk langkah selanjutnya Gitu ya Jadi kita bisa lihat Apakah Si korban ini Sadar atau tidak sadar Gimana sih cara taunya Itu kita bisa tepuk-tepuk bahu Panggil namanya Pak Bu gitu ya Itu buat memastikan Jangan-jangan Eh ternyata dia Tidur doang nih Kita tapi kirain dia gak sadar Gitu kan Atau misalnya Bisa loh Karena kan kita Gak tau ya Maksudnya kita harus cek Gitu kan Atau misalnya Kondisinya Misalnya dia kayak Apa namanya Bukan yang gak sadar Yang karena misalnya serangan jantung Atau kondisi yang lebih berat Tapi misalnya dia Kita bilang hipoksia Atau kurang oksigen Itu bisa terjadi Jadi misalnya dia Berdiri Apa namanya Berdiri Atau dia di daerah yang dataran Agak tinggi Oksigennya tipis Kemudian dia banyak aktivitas Tiba-tiba dia bisa berasa Pusing Terus dia Blek gitu ya Jatuh Nah itu biasanya karena kurang oksigen Tapi Kalau dia cepat kembali Itu kita langsung panggil sadar Itu bisa balik lagi Langsung sadar Itu bisa karena kurang oksigen Nah tapi Kalau yang kita lihat Dia kita panggil-panggil langsung Bilang Eh ini gak sadar nih Itu kita harus lihat Berarti Ini orang benar-benar gak sadar ya Nah kita langsung Minta bantuan Karena kenapa Kita gak mungkin Nolong sendirian Ini nih yang juga suka lupa ya Panik kan Jadi langsung Hebo sendiri gak minta tolong Kan agak susah juga ya Kalau nolong sendiri gitu kan Misalnya korganya gede Dan sebagainya Itu kita harus panggil bantuan Kemudian kita harus cek Bernafas atau enggak Nah disini kan Sebenarnya prinsip yang saya ajarkan ini Kita kan Kita bicara untuk awam ya Kalau kita bicara untuk awam Saya ajarkan yang mudah aja Lihat nafas atau enggak Gimana cara lihatnya Lihat aja gerakan dadanya Kan kelihatan tuh Kalau orang nafas Berapa lama sih Itu kita biasa lihat Kita sambil hitung 5 sampai 10 detik Gitu Jadi kalau kurang dari 5 detik Itu kecepatan tuh Karena kita kan panik tuh Bisa aja dia sebenarnya Masih bernafas Nah tapi kalau kita udah Pastikan nih 5 sampai 10 detik Dia gak bernafas Nah itu berarti Ada sesuatu yang salah Gitu ya Nah itu tuh kita harus Udah harus Aware tuh Sama kejadian seperti itu Mungkin Mas Budi pasti nanya Emang gak dicek nadi dok Ini saya udah kebayang nih Karena bukannya penuh Dengan pertanyaan gitu ya Kenapa gak dicek nadi dok Pasti dicek nadi Harusnya dok Gitu kan Sebenarnya Dok dok sorry Budi tuh bukan penuh Pertanyaan Dia lagi sibuk memproses Informasi yang masuk gitu Jadi kayak No warning Itu yang terpikir dengan sangat Kenapa gak dicek tuh nadi Sebetulnya Nah Kalau untuk orang nadi Saya pasti ajarkan cek nadi Cek nadinya itu Kita biasanya ngajarinnya Di leher Kita bilang Kalau istilah medis Itu nadi karotis Jadi nadinya di Apa Pengguluh darah besar Yang di daerah leher Lebih mudah Daripada yang di daerah tangan Karena lebih jauh Daripada jantung Tapi kalau untuk orang awam Ini saya kasih tau aja nih Kita aja Kalau orang medis Lagi posisinya Hektik Itu cari nadi aja susah Apalagi Kita cerita orang awam Jadi kalau kita ajarin Orang awam Ngecek nadi Yang ada kelamaan Karena mereka pasti ragu kan Ada gak ya Ada gak ya Sebelah mana Gitu kan Jadi prinsipnya Untuk awam Cukup lihat Ada nafas Atau tidak Jadi kalau kita sudah Lihat tidak sadar Kita sudah cek Kesadarannya tidak baik Kemudian kita Cek nadinya Eh sorry Cek nafasnya ya Untuk awam Lihat nafas atau tidak 5 sampai 10 detik Oke Oke gak ada nafas Segera kita berikan Kita sebut dengan CPR Atau Kalau bahasa Indonesia itu Resusitasi jantung dan paru Jadi kita berikan Kompresi dada Nah seperti itu prinsipnya Gitu Kebayang gak? Pernah denger gak Oke Pernah Pernah denger dong Mas Budi Kalau mas Budi Kedengeran ngomong CPR Yang dipikiran mas Budi apa? Memberikan nafas buatan Sama perempuan yang sedang tidak sadar Iya bener dong Memberikan nafas buatan Pada yang tidak sadarkan diri Kan itu sebenernya CPR gitu kan Jadi Alu Budi itu agak beda Sama kita gitu Kalau kita kan cek nafas Cek nafas Cek sadar Minta bantuan Kalau Budi itu berikan dulu Perempuan atau laki-laki Nah Perempuan kasih nafas bantuan Laki-laki Minta bantuan Makanya kan Butuh dokter Erika Sebenernya bener tuh apa ya Karena kalau Gue liat Dianur pasti kan Siapa nih? Adrian Apa? Apa? Jalan gitu kan Gimana dong? Justru pengen tau nih Sebenernya Kalau dari teman-teman awam Apa nih yang udah kepikiran Karena kan kalau saya sebagai medis Pasti kita udah terpikir ya Dokter Adrian kan juga Kita sama-sama udah satu Udah satu Apa namanya Udah satu kata nih Oke Kita langsung Cek nafas dan sebagainya Tapi kalau untuk teman-teman awam itu kan Pasti ya tadi Misalnya contohnya Bro Budi Mikirnya langsung Kasih nafas Atau misalnya teman-teman lain Mikirnya hal yang lain gitu kan Jadi Sebenernya prinsipnya Kalau kita cerita tentang CPR Mungkin teman-teman sering nonton ya Di sinetron kah? Atau di film Gitu kan ya Pasti yang Ya serata-rata sih Yang saya Ambil gitu ya Dari sinetron-sinetron kita itu Adalah Seringkali itu Edukasinya kurang pas gitu ya Maksudnya Itu bikin teman-teman jadi salah Gitu pemahamannya Kalau CPR itu adalah Hanya ditekan-tekan dadanya Lalu nanti dikasih barang Yang bentuknya kayak Setrikaan Kemudian nanti Iya Iya Pasiennya itu akan Bergerak Gak heboh Betul 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 Terusnya udah kebayang tuh Pasti kayak gitu Nah padahal sebenernya Itu gak Gak 100% salah Tapi Sebenernya gak semua kondisi itu Harus dikasih listriknya Itu kan sebenernya Tujuannya untuk masih listrik tuh Nah jadi aku cerita dulu nih Kalau kita cerita pasien itu Gak sadar Apa sih yang terjadi Ada banyak hal kan Sebenernya yang bisa bikin Terjadi seperti itu Misalnya Paling sering Yang paling umum adalah Terjadinya Gangguan dari irama jantung Jadi jantung kita Itu kan dia pompa ya Jadi dia dari sejak kita Di dalam kandungan Itu dia udah mulai tuh Jut-jut-jut gitu ya Jadi Lup-dep-lup-dep gitu Dia udah mulai pompa Itu Pompanya itu Terus-terusan tuh Nah Tapi Kalau dia Itu error Jadi kan dia ada sumber listriknya Mungkin kalau buat bro body Biar gampang Bayangin kayak Iron Man Jadi dia ada listriknya tuh Sebenernya si jantung itu Wah isi Oke Jadi si listrik ini yang bikin Si jantungnya itu Tetap bekerja Gitu ya Nah kalau listriknya ini error Ya bayangin aja lah Kayak komputer gitu ya Bisa error kan dia Tiba-tiba Nah dia bukan pompa Dengan teratur Tapi dia getar Jadi dia bukan pompa gini Tapi dia getar Hanya getar saja Jadi fungsinya gak cukup ya dok ya Betul Jadi dia hanya getar Sehingga tidak terjadi pompa Bayangkan jantung Yang ukurannya kira-kira Sekepalan tangan kita Itu dia bisa pompa Darah Keseluruh tubuh ya Dari kepala Sampai ke ujung kaki Nah ini dia hanya getar saja Jadi dia itu Darahnya gak ke pompa Makanya Otomatis orangnya Pasti tidak sadar Karena yang kita tahu kan Si darah ini bawa oksigen kan Keseluruh tubuh Otomatis Karena darahnya itu Tidak terpompa Tidak bisa keliling-keliling Ketubuh Gak nyampe ke otak juga Makanya dia tidak sadar Itu tuh yang Paling mudah ya Saya jelaskan Yang paling mudah Dan yang paling banyak Banyak sih penyebab-penyebab lain Misalnya kayak Kurang gula Tadi ya kurang oksigen Dan sebagainya Yang bisa bikin gak sadar Tapi Yang paling banyak Menyebabkan kejadian mendadak Gitu ya Kalau misalnya kita bilang Kayak misalnya dia kurang gula Atau apa Dia pasti awalnya udah Gelayan-gelayan dulu Gitu kan ya Atau Misalnya udah ada rasa-rasa Atau kita udah tahu lah Biasanya kejadiannya Sering kali Pagi gak sarapan Kemudian berdiri lama Atau Dan sebagainya-sebagainya Itu Itu kalau kita cerita Kurang gula Tapi kalau kita cerita Misalnya dia lagi tiba-tiba Lagi jalan aja nih Lagi jalan misalnya Tiba-tiba jatuh Belek Nah itu kita boleh curiga tuh Dari jantung Gitu Nah Kalau seperti itu Kita udah tahu kan Oke berarti masalahnya di jantung Makanya kita harus memberikan Tadi yang kita bilang Dengan Pemberian Apa Pompa jantung Pompa jantung Pompa jantung Kalau misalnya Dok Jadi kebayang Kalau misalnya Misalnya gini Aku sih kebayang scene Misalnya Lagi jalan sama Adrian Tiba-tiba dia Jatuh gak sadar gitu ya Berarti kan Jantungnya tadi yang mengompak Cuma bergetar Berarti saya balikin kondisinya Saya injek-injek jantungnya gitu kan Supaya kebantu ke pompa kan Oh enggak ya Kan jadi Gitu Injek-injek gitu Enggak ya Itu kan gitu ya Bud Itu tahu BHD kan Bantuan hidup dasar Bukan bantuan hidup dan dendam Kan kepikirnya gini Oh iya Dia kan Dia kan Untuk memberikan ini Dok Jantungnya bergerak lagi Jadi saya coba injek Supaya Ih gitu Asumsinya gitu Tadinya Ternyata Bukan ya Boleh lanjut dok 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 Yang saya penasaran nih dok Sepanjang Menjadi sebagai instructor Berarti kan dokter kan Pasti sering mungkin Mendapatkan pertanyaan-pertanyaan Atau mungkin pengalaman Dari yang diajarin Bisa enggak di-share Yang paling Paling enggak masuk akal Paling absurd Apa sih yang pernah dilakukan orang Untuk berusaha membantu Tapi malah jadinya Sebenarnya itu merugikan Untuk si pasien Sebenarnya banyak sih Pertanyaan-pertanyaannya Atau misalnya Sharing-sharing pengalaman Cuman Apa namanya Kalau menurut saya sih Sebenarnya Yang jadi catatan saya Sebenarnya bukan Menolongnya itu absurd Tapi adalah Teman-teman itu Ketika panik Jadi enggak berani nolong Itu yang salah Jadi karena kan takut kan Maksudnya Oke lah Kita bilang Kita bisa bilang Maksudnya Kan aku enggak certified Misalnya gitu ya Kan aku enggak pernah dapat pelatihan Karena sebenarnya Kalau Bro Budi nih Misalnya tanya Dok saya bisa enggak sih Belajar CPR Bisa banget gitu Karena Sebenarnya skill CPR itu Untuk semua orang Gitu Enggak cuman untuk orang Pedis aja Karena kan sebenarnya Kejadian ini bisa kejadian Sama siapa aja Yang tentunya Kita pasti mau dong Bisa nolong Siapapun itu Yang didekat kita Gitu kan Jadi Kalau aku sih sebenarnya Misalnya tadi dokter Adriananya nih Ada enggak sih yang aneh-aneh Ada banyak Tapi kalau menurutku Mendingan kita bahas Gimana sih caranya Supaya orang-orang itu Mau berani Nolong gitu loh Jadi bukan Karena kalau misalnya Dia nolongnya aneh Enggak apa-apa Yang penting Kayak tadi Bro Budi Misalnya Diinjak itu Menurut saya Agak ekstrim gitu Agak ekstrim Cuman maksudnya The point is Adalah Kita kan tau nih Jantungnya hanya getar kan Hanya getar nih Bukan pompa Apa sih sebenarnya Yang kita mau bantu Dengan kita bilang Kasih pompa jantung Yang kita nonton Dia pijat-pijat itu Kita benarnya adalah Mau menggantikan Fungsinya jantung Jadi kita berikan Tekanan dari luar Which is Kita berikan Kalau dari secara Secara Teori Itu kita kasih tekanan Sedalam 5 cm Penekanannya Gitu ya Jadi penekanan 5 cm Ini dengan Kedua Telapak tangan Kita taruh Posisinya Di Kira-kira setengah Bawah tulang dada Kemudian Nanti kita langsung Lakukan penekanan Dengan Tumit dari Telapak tangan kita Kedalamannya 5 cm Makanya kenapa Nggak cocok tuh Kalau kita cerita dengan Diinjek ya Nggak boleh Karena sebenarnya Itu sudah 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 di Ya mungkin Tuhan Sudah ciptakan Semuanya sudah Sudah didesain dengan Sangat sempurna Oleh beliau gitu ya Jadi Apa namanya Oleh Tuhan Maksudnya kita sudah Dikasih Telapak tangan ini Untuk memang nanti Posisinya seperti ini Telapak tangan ini Nanti yang kita akan Taruh Di setengah Bawah tulang dada Yaitu posisinya Kira-kira di Situ Untuk kita berikan Tekanan di tulang Karena tulangnya itu Nanti di bawahnya Ada jantung Jadi tulangnya itu Jika tekan Sedalam 5 cm Gitu kira-kira Gitu I see Dok Aku penasaran Kalau yang Pempa jantung kan Tahu karena jantungnya berhenti Gimana kalau Yang memberikan Nafas buatan Itu gunanya apa Maksudnya Nggak tahu Ini logika aja Kan dia nafas Udaranya keluar masuk Keluar masuk Kalau kita Tiup Tanda kutip Kan kita Maksa udaranya masuk Maksudnya kan Dia Jadi logika aja Nggak masuk Sebenarnya nafas buatan itu Fungsinya Buat apa Penafasannya berhenti Oke jadi gini Kan tadi kita udah tahu Sama-sama tahu ya Di tubuh manusia Itu kita sebenarnya Kebutuhan utamanya itu Oksigen nomor 1 Terus gula nomor 2 Gitu ya Nah Tadi ketika kita cerita Jantungnya itu Hanya getar Otomatis kan Dia Tidak bisa Bekerja Jadi dia tidak bisa Memberikan supply oksigen Ke seluruh tubuh Nah Kita langsung melakukan Pemberian pompa jantung Yang bertujuan untuk Berharapnya nih Harapan kita adalah Sisa-sisa oksigen Yang masih ada di dalam darah Tetap bisa kita pompa Gitu ya Nah Tapi Penting juga Untuk kita kasih Bantuan nafas Gitu Jadi sebenarnya Kalau kita cerita tentang CPR Cardio pulmonary resuscitation Nah itu adalah Ada Ada Komponen itu adalah Pemberian kompresi dada Atau pompa dada Kemudian pemberian Bantuan nafas Kemudian ada lagi Satu lagi nanti Itu pemberian listrik Nah kalau nafas ini Tadi Bro Budi bingung Kenapa sih Saya harus kasih juga Nah itu ketika kita tiupkan Kita tiupkan saja udara Yang Apa namanya Ya kita Kalau kita dari Segi medis ya Mungkin Dr. Adrian kan Kita kan udah ada alat khusus ya Enak lah Itu udah kita desain Memang untuk Kita bisa bilang Masukin aja Masukin aja Ada kantongnya gitu Ada Jadi namanya Ambupe Itu sebut merk ya Bekfal Oh iya Jadi Apa namanya Si alatnya itu Mungkin kalau nonton di sinetron Itu dia bentuknya Seperti ada sungkupnya Kemudian ada balonnya Kita tekan Jadi Harapannya adalah Kita dorong oksigen Kan si orangnya ini Nggak bisa nafas Kalau kayak kita kan Kita nafas Secara spontan ya Jadi Nggak pakai aba-aba Kita tarik nafas Kita buang nafas Nah tujuan pemberian nafas itu adalah Untuk dorong oksigennya masuk Gitu Jadi Kita pompa Tetap pompa Tapi kita tiupkan oksigennya masuk Supaya harapannya Oksigennya ini nih Tetap bisa masuk ke dalam darah Gitu Itu sih sebenarnya Kalau yang Prinsip utamanya Yang mungkin Membuat Kita tuh Jadi lebih paham Kenapa sih Butuh bantuan nafas Gitu loh Karena Kalau kita hanya pompa saja Itu Itu sebenarnya Kalau misalnya Ditanya lebih jauh Berarti Kalau gitu dong Semua orang Yang kita kasih kompresi dada Harus kita kasih nafas dong Idealnya Saya bilang Tapi balik lagi Kalau kita cerita Di luar nih Settingnya Settingnya di luar rumah sakit Kalau di dalam rumah sakit kan Semuanya ada alat-alat ya Semuanya ada alat yang Ada alat yang lengkap Apalagi Kita sekarang Cerita pandemi Seperti ini Yang kita tahu Prinsip utama menolong adalah 3A Aman diri Aman hubungan Sama aman korban Nah kalau kita cerita settingnya di luar Itu kita harus Make sure juga Kita juga aman Makanya Dari Ada guideline Dari American Heart Association Itu dari Persatuan Yang memang dia Di Amerika sana Itu meneliti Untuk Jantung gitu ya Itu dia mengeluarkan Panduan Kalau Untuk kasus-kasus Seperti Misalnya tadi Hati jantung dewasa Nah itu Dia boleh tuh Kalau kita tidak punya alat yang aman Untuk bantu Kasih nafas Itu kita boleh hanya pompa saja Jadi tidak kasih nafas Tidak apa-apa Karena memang ada resiko kan Untuk kita sebagai penolong Kalau kita langsung kasih Nafas dari mulut ke mulut Gitu Itu sih prinsipnya Oke Tunggu bentar Bentar ya Tunggu Sebelum itu Gue mesti mengkonfokusikan ini Sebetulnya dengan analogi yang lebih sederhana Jadi Sebelum kita masuk ke mitos berikutnya Misalnya Saya lagi Sejalan lagi sama Adrian Di luar rumah sakit Di jalan lagi Jalan sore Misalnya barangkan Saya sama Adrian suka ketemu Untuk lari gitu ya Misalnya Dia pingsan tiba-tiba Berarti kan Langkah pramik saya lakukan Saya injek-injek Yang tadi gak boleh kan Kemudian yang kedua Saya akan Saya akan bawa dia Ke tambel ban terdekat dok Supaya langsung disebutkan Angin kompresor gitu kan Biar banyak ya maksudnya Kalau nangat kan Gue cugut Langsung gue tebak Angin kompresor sebenarnya Jadi Menolong gue lebih banyak Satu Betapa gue sayangnya sama lu Sampai Gue akan memberikan Tekanan jatuhu sangat besar Sehingga dia bergerak Yang kedua Memberikan angin kompresor Sebanyak-banyaknya Saking sayangnya sama lu Pasti tanya Saking sayangnya lu sama gue Pasti tanya Oksigen atau nitrogen Nitrogen bang Tadi bro Budi Tadi bro Budi ngomong Lagi jalan sama dokter Adria Atau sama Tambah Ban Ban mobil ya Gini dong Buat Budi Saya gak ada bedanya Sama ban Mobil Tadi Terima kasih Jadi Jelas banget Tentang BHD nya Sekarang mungkin Kita lanjut Dengan topik berikutnya Jadi Ternyata buat dokter KGK Sudah nyiapin Buka topik nih Buat kita Gimana topik selanjutnya Oke wow Sebenernya aku juga Pengen banget sih Kasih tau hal ini Bisa dibilang Hampir semua Teman-teman yang non medis Itu tuh Seingkali Aku boleh Boleh nanya gak nih Sama Mas Budi Kalau misalnya nih Lagi rasak Atau misalnya Lagi pegang gelas Ternyata panas Atau misalnya Pegang sesuatu yang panas Kemudian Jadinya kan kena Luka bakar ringan lah ya Gitu kita bisa bilang Itu apa yang Mas Budi lakukan Kasih odol Nah Dan dulu gitu diajar ini Langsung Teton Langsung teton Skornya Jadi sebenernya bukan itu ya Bukan Kata dokter KGK Aduh satu alumni lagi Gak apa-apa Soalnya dari dulu dong Itu kayaknya dari dulu Dari dulu banget Bahkan gini Kaki kena-kenal pot Motor Itu kan paling umum tuh Itu setiap dia odol Pas itu Untuk jelasin odol gitu Kayaknya Ini umum Gak apa bukan ya Bukan Bukan Jadi gini Luka bakar itu kan Karena panas ya Bisa macem-macem kan ya tadi Misalnya kena air panas Misalnya kita bilang Apa namanya Kena minyak Gitu ya Atau misalnya kena macem-macem Yang memang dia bersifat panas Dan sebenernya Luka bakar sendiri juga Itu ada Kita bilang ada tingkatannya lah ya Jadi ada tingkatan yang Ringan Ada yang sedang Ada yang berat Prinsipnya apa sih Gitu ya Kan kita tahu nih Ini panas Nah prinsipnya adalah kita Kulit kita Kulit kita tuh sebenernya adalah Pelindung Pelindung sama badan kita nih Jadi pelindung Badan kita itu adalah kulit Nah ketika terjadi paparan terhadap panas Otomatis dia akan terjadi Cedera nih Sama si kulit Nah jadi Kita harus Takukan Kita harus kasih Air mengalir Air mengalirnya itu Kita berikan Selama minimal 15 menit Tujuannya apa Tujuannya untuk Merilis panasnya Karena kan tadi kita Habis terkena panas nih Kita harus Membuang panasnya Dan juga Harus Membuang kotorannya Misalnya tadi Kena minyak Gitu kan Nah itu kita langsung Kasih Kasih aja Di air keran Atau misalnya Gak ada setting Misalnya lagi di luar Gak ada air keran Boleh pakai aqua Tapi jangan air kotor ya Jadi itu Adalah tujuannya untuk Membersihkan Membersihkan Dan juga efek dingin Gitu Itu prinsip utama sih Prinsip utama Baru nanti setelahnya Kita bisa lihat Tergantung grade-grade-nya Ini kita kan cerita Pertolongan pertama nih Jadi kalau memang Luka bakarnya itu berat Tetap harus ke rumah sakit Tapi kalau luka bakarnya itu ringan Gitu ya Misalnya mungkin cuman Hanya merah aja Gitu ya Gak sampai melepuh Atau misalnya dia sampai kayak Apa namanya Pulitnya sampai kelupas Dan sebagainya Itu kita bisa kasih Obat-obatan Ini saya sebut merek nih ya Soalnya yang paling gampang sih Tapi saya gak di endorse kok Itu seperti kayak Bioplasenton Tapi itu setelah kita kasih Air mengalir Gitu Itu prinsip utamanya sih Kenapa gak boleh pakai odol Pasti ini Bro Budi soalnya Udah kayak mukanya udah kayak Gue selama ini Gue pake Tuba gitu Soalnya udah habis odol gue Buat luka bakar nih Data buka nih Rugi nih gue Ada lagi tuh biasanya Gimana dokter Kenapa bukan pakai odol Atau misalnya Yaitu odol Kopi kecap Atau apapun itu ya Itu sebenernya kan Kita tau tadi Kulit kita cedera Jadi kan dia kan Luka kan Kalau kita kasih zat-zat yang Seperti itu tadi Itu justru bisa jadi infeksi Gitu Karena kan itu zat-zat itu kan Justru kita tadi Gak membuang kotorannya kan Nah itu zat-zat tadi itu Justru membuat Yang tadi kita bilang luka Udah dia Kita kasih zat yang lain Bukan membersihkan Gitu ya Kemudian nanti Apa namanya Yang kita khawatirkan Kan tuh warna-warna yang berbeda Itu nanti malah membuat Lukanya jadi gak jelas Gambarannya Saya pernah dapet itu Orang yang memang Ya seperti itu tadi Misalnya dia luka bakar di rumah Kemudian dia kasih odol Dia kasih apa segala macem Gak membaik Baru kemudian Datanglah ke rumah sakit Beberapa hari kemudian Itu kita datang Coba saya taruh Teradirian Bingung gak dok itu ya Itu pasien itu Kenapa gitu ya Maksudnya udah kayak Gak jelas gitu tampilannya Karena Kenapa nih dengan Berbagai hal itu Iya Itu yang mungkin Saya Mesti Kayak saya juga Mesti diapain ya Kalau udah kayak gini Udah kayak gado-gado Gitu kan Iya bener Jadi pengalaman Dulu saya pernah dapet dok Luka bakar itu Lumayan luas Kena kumpul meledak Tapi gak langsung Dibawa ke tenaga Kesehatan Jadi berusaha diobatin Sedikit itu Dengan kacikan Tumbukan daun Pasti warnanya udah kayak Super Gak jelas gitu Iya Dan sayangnya juga Jadi ya bener Kata dokter Erika Kalau Lukanya rusak Karena gak dibersihkan Dengan baik Kotor Jadi nyata-nyata Pas datang ke kita itu Udah campuran Luka bakar Iya Infeksi Iya Dan infeksinya Gak cuma terbatas Di luka bakarnya Tapi udah Kena ke seluruh tubuh Karena kan Iya Karena kan Bedah yang kompor itu Luasnya gede Betul 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 Yes Betul itu Itu soalnya Aku penasaran Gimana? Kalau 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 misalnya Misalnya Kena luka bakar Kemudian kita kasih alkohol Itu sama gak efeknya Atau mendingan air aja Sebenernya Jangan alkohol Alkohol itu Iritatif Jadi perih banget Kita gak usah Kita gak usah Cerita luka bakar deh Kita cerita yang Misalnya Ini juga sering salah Sebenernya Membersihkan luka Dengan alkohol Itu Alkohol itu kan Perih banget ya Jadi kita sebenernya Kalau sarankan Bersihkan luka Juga kita bilangnya Dengan normal salin Atau cairan Seperti cairan infus Yang biasa Gitu ya Itu yang Gak Gak adakan Kandungan alkoholnya Itu Lebih aman Gitu Karena Iritatif sekali Alkohol itu Gitu Jadi nanti Udah dia luka Dia malah tambah lagi Kayak ketambahan lagi Gitu loh Jadi itu Dari segi kedokteran Tidak dianjurkan lagi Kecuali kita cerita Kalau misalnya Mau disuntik Gitu ya dokter Adrian Misalnya mau disuntik Kita bersihkan kulitnya Itu kan kulitnya Kulit yang baik Gak ada lukanya Baru kita kasih itu Dengan alkohol Yang sudah di Di kapas Gitu ya Atau misalnya Dia udah langsung Pakai alkohol Sweb Gitu kan Kita kasih Untuk bersihkan Baru kita suntik Itu tujuannya Justru memang Untuk mencegah infeksi Tapi kalau untuk luka Justru jangan Yang pertama-tama Langsung siram alkohol Itu Gak boleh tuh Karena nanti dia justru Malah jadi Irritatif Sifatnya Gitu Catat ya bud Jangan kok gue luka Lu siram alkohol lagi Enggak Karena gini Selama pandemi Covid-19 ini Karena banyak Facebook keliaran Tiap hari Madi alkohol nih gue Untuk menjaga Kebersihan kan Ini memang Sulit sih Maksudnya kita Kita sama-sama tau ya Kita semua ya Di kondisi Covid ini Ya kita Ya ngerti lah Maksudnya dari teman-teman Awam juga pasti Khawatir gitu kan ya Gimana ya Maksudnya biar saya aman Dan sebagainya Sebagainya gitu kan Jadi mungkin Jadi Apa namanya Jadi parno gitu ya Jadi kayak Agak Apa namanya Semua informasi yang ada Ya udah semua diiniin aja gitu Tapi Ya mungkin kita bisa Pilah-pilah yang mana Yang sesuai gitu Supaya jangan sampai Niatnya kita mau baik Tapi malah jadi Misalnya tadi luka gitu Kasih alkohol Malah lukanya tambah berat Gitu sih Dok-dok Tunggu bentar Dokter Aja Dokter Edeka Aku pasti penasaran Jadi sebetulnya Kalau kita jatuh gitu ya Luka Membersihkan ini Bukan pakai alkohol Sebetulnya Berarti itu mitos banget dong Karena sampai sekarang Masih berlaku tuh mitos Sangat-sangat Sangat-sangat Dipercaya gitu Mitos Sebetulnya itu Mitos Karena Ya itu tadi yang saya bilang Dia iritatif Bayangin Itu dibersihin aja Pake Kita tau ya Maksudnya orang itu kan Ambang batas nyerinya Beda-beda Mungkin kalau misalnya Let's say misalnya Bro Adrian Kuat orangnya Jadi luka yang sampai Kayak gimana pun Gak sakit lah misalnya Atau Justru Apa namanya Bro Adrian Misalnya Kena senggol dikit aja Aduh udah sakit gitu ya Itu kan sebenernya Orang beda-beda ya Tapi Kita pasti sama-sama tau Orang yang namanya luka Dibersihin aja Itu pasti sakit Nah Dibersihin pake yang air biasa aja tuh Ada perih Pastikan Nah gimana lagi Kalau yang dengan alkohol Itu sakit banget Gitu Jadi kalau dari sisi Sebenernya dari sisi itunya Juga itu udah salah sih Dan dari sisi tadi ya Secara teori Mungkin nanti dokter Adrian Juga bisa nambahin Itu ya Yang prinsip utama Yang mungkin mudah Untuk dipahamin sama awam Yang saya bilang Dia bersifat Iritatif gitu Mungkin boleh dokter Adrian Mau tambahin Kira-kira gimana Dari pengalaman dokter Udah dong Cukup Udah Ada dengan Rika Ini agak kurang Jadi saya gak dipanya Jadi saya senang banget Dari Rika ini Bahas Karena banyak kasih masukan Soalnya kayak Penasaran banget gitu ya Memang Adrian ini Nolestinya kurang memang Jadi saya juga merasa Aduh Harusnya banyak-banyak Berbicara Rika ini sebenernya Untung Sebenernya untung Kalau misalnya Pengalaman dengan Luka-luka terbuka Yang macam kayak Luka potong Luka jatuh Sebenernya sih Kalau dari saya pribadi sih Masyarakat sih Udah lebih paham ya dok ya Biasanya mereka memang Menggunakan Air mengalir Tapi lebih banyak Dicuci-nya menggunakan Betadine Sorry Yodine Yodine biasanya Nah Yang dimana itu juga Masih-masih Bet-bet aja gitu Nah saya kaget gitu kan Kok partner gue sendiri Nyucinya pake alkohol Gitu kan Ini gimana gitu Jadi dari tadi itu saya mikir Gantinya dimana ya Cari nih orang ya Oke next Kita udah sampai nih Di penghujung acara nih Terima kasih dok Cuma mungkin Terakhir Ada gak dok Pesan Atau kata-kata kepada Penonton Healthy Hack Sobat Healthy kita Mungkin terkait dengan Penanganan First Aid Apa yang harus dilakukan Dan juga Kata-katanya Gimana Gitu dok Oke Kalau dari aku sih Sebenernya gini Kita Bisa menghadapi Kondisi Yang tadi kita Sudah bahas ya Misalnya Tiba-tiba ada yang Gak sadar Atau misalnya Tadi ada yang luka Dan sebagainya itu Kapanpun Dimanapun Dan juga saat kita Dengan siapapun Even Untuk diri kita sendiri pun Bisa terjadi Gitu Jadi Penting banget Untuk kita Membekali diri kita Sama Kemampuan Atau Pengetahuan Pengetahuan Untuk bagaimana Memberikan pertolongan Pertama secara tepat Dan juga cepat Gitu ya Sehingga Yang kita Mau tolong Gitu kan Itu bisa tertolong Dengan baik dan benar Jadi gak cuman Cepat aja Tapi juga harus Tepat Gitu Karena kan Sebenernya Yang penting itu Adalah pertolongan Pertamanya Pas nyampe-nyampe Misalnya di UGD gitu ya Dokter Adrian Itu sih sebenernya Udah Kita udah terimanya Udah ya udahlah ya Apa Udah terjadi gitu Maksudnya udah Udah jarak Berapa waktu gitu kan Nah pertolongan Pertamanya ini Yang harus benar Supaya Nanti penyembuhannya Juga baik Itu sih sebenernya Yang Yang apa namanya Yang perlu aku Pesenin banget Untuk temen-temen Dan jangan 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 lupa juga Sebenernya Cari informasi Di tempat yang tepat Sumber yang tepat Karena Ya aku ngerti sih Mungkin kita tuh Orang Indonesia gitu ya Cenderung lebih seneng Yang mitos Cenderung lebih seneng Yang viral Tapi bener atau enggak Itu nomor dua gitu ya Jadi kalau menurut itu sih Sebenernya Mungkin kita bisa Harus lebih bijak Untuk bagaimana Mencari informasi yang tepat Gitu ya Mungkin bisa Sekarang sih sebenernya Semua orang tuh Sebaik punya akses Sama Google Tapi kita harus bisa Pinter-pinter Memilah Mana yang bener Mana yang mitos Karena semakin banyak Informasi yang bisa digalikan Justru kita kadang Bingung ya Mana yang bener Mana yang salah Jadi pinter-pinternya kita sih Dan maksudku Ini health hacks juga Bagus banget gitu Jadi jadi platform Untuk teman-teman itu Bisa Yang awam Untuk bisa Cari tahu Untuk bisa dapat Informasi dengan mudah Karena aku tahu Kita itu cenderung Males kan ya Untuk baca gitu kan Banyak baca panjang-panjang Pasti males Tapi kalau kita Dengerin video Dengerin orang ngobrol Itu sedikit aja tuh Langsung nempel gitu Jadi health hacks tuh Keren banget sih Bisa apa namanya Bisa campaign seperti ini Maksudnya untuk Bawa pesan-pesan yang Untuk masyarakat itu Pasti berguna banget Gitu Oke Terima kasih banyak Dr. Erika Sama-sama Dr. Adrian Jangan kapok ya Menjadi bintang tamu kita Enggak kok ini seru banget Asik banget Jangan kapok Ngejelasin sama Budi Jangan malu juga Sama Budi Apalagi ya Kayaknya masih banyak ya Pertanyaannya ya Nanti kita bisa Enggak Bisa ngobrol Sebenernya Sebenernya keseruan ini Karena gue dan Dr. Erika ini Satu alumni ya Sebenernya itu jadi seru banget Sebetulnya Sekalipun emang noliz Gue gak nyampe Tapi kan ada rasa Chemistri itu loh Sebetulnya Ada benang merahnya gitu ya Ada benang merah Ada benang merah Ada benang Erika itu ya Iya Kita iain aja lah Dok kasihan dia Oke Buat Sobat Healthy Yang misalnya Baru join Dan Sebenernya pengen nih Untuk melihat episode-nya Secara langsung Secara full Ini episode-nya Akan kita upload Di channel Youtube kita Di hari Senin besok Jadi nantikan aja Nanti bisa nonton full di sana Dan juga Kita tau banget nih Kita kan Waktunya sangat-sangat-sangat Terbatas Jadi kita cuma punya Waktu sedikit Dan mungkin masih banyak nih Pertanyaan Yang ingin ditujukan Boleh Ditujukan DM langsung ya dok ya Ke Instagram Dokter Erika Atau DM ke kita juga Di Healthy Hacks juga Itu Oke gak masalah Semua DM akan kita balas Gitu Boleh banget Gimana bud? Enggak Gue Gue merasa semen Karena dapat banyak pelajaran baru Dan bisa Memberikan CPR nanti sama lu Kalau gak apa-apa Gue akan ingin Bajar ke Erika Pasti Sebenernya Sebenernya gini sih Kalau Apa namanya Kalau bro budi penasaran Itu sebenernya Ada banyak kok Ada banyak Yang Maksudnya Tempat-tempat yang Bisa ngasih training-training Ataupun yang Online juga banyak Gitu kan Jadi Kalau Kayak kita cuman Let's say kita cuman Baca-baca sekilas Kan mungkin kita gak ada Bayangan secara full ya Tekniknya seperti apa yang bener Gitu Nah jadi kalau Bro budi mungkin penasaran Itu bisa kok Ada banyak Dan teman-teman lain ya Mungkin gitu ya Pengen tau gimana sih Gitu Itu gak susah kok Asal teman-teman Mau gitu ya Ikut aja join aja Ada banyak dimana-mana Gitu Oh gitu Berarti untuk informasi Lebih lanjut Bisa hubungi ke dokter lagi ya Boleh-boleh Nanti kalau ada yang penasaran Pengen tau Bisa aku sharing juga Gitu Jadi nanti latihannya Sama manekin ya Bukan sama orang ya Jadi do not try this at home Sama boneka latihannya Sama boneka beneran Gitu Oke oke Baik dokter Terima kasih banyak ya Atas kehadiran Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya Terima kasih banyak ya